Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke tahap kedua tentang Pemahaman keterambilan Penguasaan komposisi dan juga Angle shot Atau teknik pengambilan gambar Jadi, di ilustrasi yang pertama ini Kita langsung saja Kita bisa melihat ada dua ilustrasi gambar Di sini ada kamera Seharga 4000 dolar Di sini Komposisinya buruk dan juga Pencahianya juga buruk Jadi, cara dia mengambil gambarnya buruk Kemudian dibandingkan Dia menggunakan kamera iPhone Jadi, kamera iPhone seharga 300 dolar Di sini Komposisinya bagus, fokusnya Untuk pencahianya juga bagus Dan mengambil subjek yang tepat Sebenarnya yang ingin disampaikan Di dalam kedua ilustrasi ini Apa sih? Jadi, sebenarnya seperti yang sudah saya bilang tadi Jadi, tidak masalah kamu itu Menggunakan kamera Katakanlah Menggunakan kamera smartphone itu Selama kamu bisa menempatkan komposisi Subjek Kemudian menempatkan Komposisi yang pas Di dalam Apa? Produk fotomu Otomatis hasilnya akan bagus Nah, seperti itu Terus kemudian Ini ya Kalian pernah enggak berpikir Kenapa film-film yang kalian tonton itu Pengambilan gambarnya itu bisa bagus Kalau saya menotis Atau istilahnya Mengerucupkan Intinya yang membuat Apa? Film-film yang di Hollywood itu Bisa terkesan bagus itu Karena komposinya Karena di sini komposisi Memegang peranan Sangat penting dalam film Fotografi Videografi Bahkan sinematografi Oke Lalu Dari tadi Saya bicara tentang komposisi ya Sebenarnya Komposisi itu apa sih? Faktanya Komposisi itu adalah Penampannya tidak hanya di sini visual Jadi hampir semua Bidang seni Dan Itu juga Menerapkan Komposisi Jadi musik Dansa Dan juga berbagai macam Untuk seni Selalu menerapkan komposisi Dan komposisi itu Merupakan elemen Yang penting dari semua Seni Dan komposisi Merupakan Kunci dari Karya itu Bisa dikatakan Bagus atau enggak Ingat ya Komposisi itu Merupakan kunci yang Menjadi karya yang bagus Atau enggak Dan Kalau bicara komposisi Itu banyak banget Aturan lainnya Cuma di sini nanti Saya akan menjabarkan Beberapa yang sering Saya gunakan Untuk menghasilkan Sebuah produk Dan di dalam fotografi itu Komposisi merupakan Cara untuk mengarahkan Mata Jiwa Dan perasaan Dari seorang viewer Atau para viewer Penonton Untuk melihat Memperhatikan Serta merasakan Ruh dari produk Yang kita hasilkan Oke Sebenarnya Kalau bicara komposisi ini Banyak digunakan Di berbagai bidang Contohnya Kalau kamu pengen Buat sebuah rajaan Buat obat yang pas Maka komposisi Bahannya harus pas Kalau kamu pengen Masak sesuatu yang Enak Dan nikmat Komposisi bahannya Juga harus Harus pas Kalau kamu pengen Menghasilkan produk grafis Yang bagus Komposisinya juga harus Diberhatikan Cara bagus Dan tak terkecuali Ketika kamu pengen Menghasilkan sebuah Gambar foto yang bagus Maka komposisinya Juga harus pas Oke Itu adalah Cara prinsip Komposisi merupakan Suatu hal yang penting Lantas teknisnya Bagaimana kita bisa Apa ya Menerapkan komposisi Di produk Foto kita Disini saya akan Buat sebuah Mini praktikum Jadi Ada lima komposisi Yang akan kita pelajari Disini Di bawah ini Ada lima aturan Dalam komposisi Yang biasa dipakai Atau yang biasa Saya pakai Jadi silahkan Maktikan pengambilan gambar Dan menggunakan Komposisi tersebut Pengambilan gambar Disini tidak perlu Menggunakan kamera dasar Atau mirrorless Jadi teman-teman Tidak perlu pinjem Kamera Mahal-mahal Untuk praktikum Tapi kalau memang Kalian punya Silahkan Cukup menggunakan Kamera smartphone Yang kalian miliki Ambil subjek Yang kalian sukai Kalau kalian itu suka Fotografi Yang apa Beda-beda kecil Silahkan diambil Suka memoto orang Silahkan diambil Foto orang Moto hewan Silahkan foto hewan Dan terapkan Komposisinya Nah Komposi yang pertama Itu adalah Rule of thirds Atau Biasa Suat menyebutnya Rule of thirds Itu gimana sih Teknisnya Jadi kita menerapkan Point of interest Jadi yang menjadi Penekanan itu Di Garis persinggungan Di intersection Jadi bisa di Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Jadi ini Dibaratkan layar Kamera HP-mu Di HP itu kan ada Fitur untuk Semacam ini Jadi membagi layar Menjadi Tiga bagian Secara simetris Nah Itu letakkan Objeknya Di garis singgung Jadi kalau kalian Mengamati Ada Ini 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 adalah Salah satu Hasil karya Fotografi Dia menempatkan Rule of thirds Jadi menempatkan Objek orang Itu di Garis singgung Simetrisnya Layar Terus Kalau kita Mau lihat Garisnya Seperti ini Nah Ini adalah Penempatannya Penempatan Kepala orang Di Rule of thirds Jadi ini juga Ini juga Keren Cukup bagus ya Jadi yang menjadi Point of view Atau menjadi hal yang menarik Di titik tekanan pada Kepala sapi Kepala sapinya Dan juga Ada nenek Dan ini yang menjadi Unique adalah Arah muka Jadi muka sapi itu Menghadapnya kan ke arah kiri Begitu juga kan dengan Arah Wajahnya Jadi ini cukup Memberikan ilustrasi Yang cukup Dengan ya Kalau teman-teman amati Disini Kita bisa melihat Ada sapi Kemudian dia memiliki puno Padahal ini Belum tentu sapi ini Tua Ya Tetapi Dia punya puno Bandingan dengan manusia Manusia ini juga Memiliki puno Karena dia bungkus Jadi ada sesuatu yang Mendalam di dalam Ada sesuatu yang Apa ya Menziwai di dalam foto ini Selain memperhatikan Filosofi Dia juga memperhatikan Aspek komposisinya Rule of third Nah Terus yang kedua adalah Leading line Leading line Lebih banyak Bicara garis Jadi Gunakan Garis Natural yang ada Yang istilahnya Yang ada pada Gambarmu Yang ada pada Fotomu Biasanya Kalau kita Saya selalu mengatakan Bahwa produk grafis itu Basicnya adalah Ada garisnya Garis itu Merupakan komposisi Dasar Dan begitu juga Dalam menghasilkan Bapak foto Kalau kita lihat ya Teman-teman melihat Lemari Kemudian melihat Smartphone Bentuknya kota Kota ini kan Terbentuk dari Garis Kita bisa melihat Di sini ada Salah satu penerapan Leading line Jadi Membentuk garis Itu mengerucut Ke arah Satu orang Ini Jadi Di dalam foto ini Ada unsur garis Jadi Ada Ini Rumputnya ini Ditarik ke atas Kemudian ada Perpaduan Batu-batuan Rel Kemudian ada Rel Ini membentuk garis Bahkan Ini kalau Mau ditarik Garis lagi Kita bisa lihat Payung-payungnya Ini orang ini Berjalan Tidak settingan Bukan settingan Mereka berjalan Alamiah Kemudian diambil Fotonya Ini kalau kita Tarik garisnya Dari pojok Sini Terus kemudian Dipayung ini Ini kan juga Membentuk garis lagi Kemudian di belakangnya Ini juga Membentuk garis Garis Secara Horizontal Nah Kemudian Disini Komposisnya Tidak cuma Garis Kalau boleh saya katakan Disini juga ada Unsur Dari komposisi yang pertama Rule of third Jadi coba bayangkan Ini Ini ya Mukanya bapak ini Berada di garis lingkung Perpaduan dari Rule of third Ya kan Kalau bisa lihat Nah Jadi komposisnya Di dalam foto ini Ada repetition Pengulangan Kemudian garis Dan juga rule of third Cuma disini Lebih digangkan di garisnya Terus disini Ini juga Garis juga Kalau kita lihat ya Lari ilustrasi Anak-anak Mudah Lagi badai Garisnya bisa dilihat Garisnya bisa dilihat Membentuk garis Ini juga Bagarnya juga Bentuk garis Seperti itu Terus ini Kalau bisa dilihat Ini simetris Jadi data Karan dan giri Ini bisa ditarik Sebenarnya ada Komposisi simetris juga Jadi Hal-hal Yang seperti ini Perlu dilihat Perlu dilihat Terus garisnya itu Tidak cuma Pakar Terus kemudian Ini Ubinnya juga Bentuk garis Kemudian Garis Horizontal Terus kemudian Ini Ini juga Bentuk garis Liding Lanjut Jadi Dia mengambil gambar Yang secara otomatis Garis itu Mengerucut Garis itu Membuat sebuah Bentuk yang unik Jadi Dia di sebuah Stasiun Dia bisa melihat Unsur garis Dalam fotonya Itu banyak Jadi Dari mulai Atap-atapnya Stasiun Kemudian Bagian ininya Kemudian bagian kursi Bisa lihat Dengan kereta Ini Terus ini juga Ada unsur Komposisi Rule of third Jadi Pemusatan Point of view Juga berada Di garis singgung Terus kemudian Bapaknya ini Bapaknya ini kan Menjadi eye-catching juga Kenapa? Karena dia menggunakan Komposisi Rule of third Jadi Kalau kita tarik Garis rule of third Seperti ini Nah Shred Kemudian Shred Shred Nah Kepalanya bapak ini Masuk di komposisi Rule of third Kemudian titik Point yang kedua Rule of thirdnya Bada disini Mengerucut ya Ini adalah Komposisi Leading line Jadi Setiap Foto yang kamu buat itu Pasti akan selalu ada garis Tinggal nanti Garis itu Akan mengarah kemana Membentuk Point of view Yang seperti apa Atau Mengerucut ke seperti apa Terus Kemudian Diagonal Diagonal itu juga Termasuk bagian dari garis Cuma Diagonal ini Lebih ke Garis yang bersifat Agak Miring Diagonal kan Garis miring Nah Ini membentuk Garis Kemudian Garis singgung Diagonal Seperti itu Bisa dilihat ya Terus ini juga ada garis Diagonal lagi Sebenarnya Kalau teman-teman Amati Di sini kan ada Transparan Agak tipis ya Di sebelah sana Terus kemudian Ditarik dari sini Jadi ada garis singgung Dan juga ada Unsur komposisi Pengulangan Repetisi Jadi Dia membentuk Pengulangan Seperti ini Bagar-bagar ini Membentuk garis yang Unik Terus Komposisi yang lain Adalah framing Jadi Menggunakan Frame yang natural Di dalam foto kita Seperti Jendela atau pintu Di dalam foto kita Contohnya seperti ini Ini adalah foto yang diambil Ada framing Jadi Di kereta itu Framingnya Kita ambil Option yang kotak Itu saja Jadi Kotak 1 Kotak 2 Kotak 3 Itu menggambarkan Framing Ini termasuk Kategori foto-foto Human Interest Jadi Foto-foto alamiah Dan ini menambilkan Berbagai ekspresi Ada ekspresi Orang itu Tersenyum Dan kepo Melihat Fotografer Kemudian ini juga Step ekspresi juga Ini Mengespresikan sesuatu Dia Berhatikan sesuatu yang lain Dan kalau kita lihat Di sini Ada leading line juga Mana leading line-nya Ini leading line Bentuk garis juga Di sini juga Di bawahnya juga Di sini juga Membentuk leading line Ya kan Banyak Banyak unsur Garis Ini juga Leading line Seperti Dan ini juga Ada unsur Rule of third-nya juga Kalau mau diambil Rule of third Set set Ini Framing-nya sudah Masuk rule of third Ini juga Kepalanya ibu Ini juga sudah Masuk rule of third Nah Jadi Memang Untuk menghasilkan Gambar yang bagus Komposisinya itu Bisa masuk semua Semakin banyak Komposisi yang Ada di dalam foto tersebut Akan semakin bagus Tapi kalau gak bisa Ngambil seluruh komposisi Cukup ambil Satu komposisi Kita Lakukan Praktikum Seperti itu Oke Terus ini juga framing Framing ya Jadi ada seorang anak-anak Ibu-ibu Kemudian situasinya Hujan di luar Di Menceritakan Apa Perjuangan seorang Ibu-ibu ya Entah ini Peminta-minta Atau apa Saya juga gak tahu Tapi ini memberikan kesan Ada framing Komposisinya framing Kemudian adalah Figure to ground Kalau disini Saya lebih suka Menyebutnya Kontras ya Jadi kita melihat Kontras Komposisinya adalah Kontras Kontras itu adalah Membedakan antara Subjek dan juga Background Nah Ini Ini adalah Subjeknya adalah Anak-anak kecil ya Dan backgroundnya adalah Pasir Biasanya Kalau kita pengen Mengecek Apakah Komposisi Kontras kita itu Memang benar-benar Bagus Itu bisa menggunakan Teknik invert Jadi teman-teman Bisa menggunakan Efek negatif Atau invert Seperti ini Kalau memang Subjeknya itu cerah Atau kita Berbeda dengan Backgroundnya Itu sudah termasuk Kontrasnya itu jelas Nah Setelah kita Memahami komposisi Yang kedua adalah Memahami teknik Pengambilan gambar Pengambilan gambar Jadi pada Menisih masyama Di bawah ini Berapa aturan Dalam teknik Pengambilan gambar Silahkan praktekkan Teknik pengambilan gambarnya Dengan subjek apapun ya Subjek yang kalian gunai Gunakan kamera Yang dimiliki Saja Tidak perlu kamera GCR Oke Ini adalah Pemahaman tentang Angle Jadi angle ini Ini adalah low angle Low angle itu Memberikan psikologis Bahwa subjek yang difoto Terlihat besar Gagah Berani dan kuat Teman-teman pernah Lihat gak Istilahnya Film Ultraman Kalau zaman Saya dulu Film yang paling booming Itu adalah film Ultraman Ultraman itu Kenapa kelihatan Seperti raksasa Maksudnya Karena pengambilan gambarnya Itu dari bawah Jadi memberikan efek Ultraman yang memang Ukuran manusia normal Terlihat besar Nah Beda lagi Kalau Film Ultraman itu Diambil dari Pakai drone Di atas Itu kan Ultraman Kelihatan kecil Jadi efek Low angle ini Berikan efek Besar gagal Dan sebagainya Tak jarang ketika Teman-teman melihat Film-film superhero Itu rata-rata Diambil menggunakan Low angle Karena menunjukkan Ikilo Saya itu punya Keberanian Saya punya Kegagahan Kekuatan Nah Jadi istilahnya Memberikan efek subjek Itu memiliki Super power Terus kemudian Ada high angle High angle ini Merupakan Memberikan Atau eagle eye Memberikan psikologis Bahwa subjek Yang difoto itu Terlihat kecil Lemah Penakut Malu Dan sebagainya Nah Ini juga Seperti keseharian kita Kalau kita itu melihat semut Kalau kita melihat semut Kita selalu melihatnya Ke bawah Semut kan berada di bawah Sebetulnya kan Terkesan kecil Atau bahkan Bahkan ketika Kita itu Mau memarahi orang Kita kan Selalu melihat Orang itu Lebih kecil daripada kita Itu memberikan efek Point of view Dari high angle ini Subjek yang ada Di Di dalam Angle tersebut Itu terlihat lemah Penakut dan malu Dan sebagainya Tak jarang ketika Teman-teman melihat Sebuah film Atau movie Ketika ada orang-orang Yang merasa Gagal Kemudian kalah Itu kan Selalu dishoot Dari Sisi atas Sisi atas Jadi melihat orang itu Terkapar Terjatuh di bawah Seperti itu Nah Kemudian ada normal eye Normal eye ini Lebih ke Memberikan efek Normal sih Sebagai umumnya Jadi tidak Memberikan efek Subjek itu Memiliki kekuatan Super power Tidak Memberikan efek Setelahnya lemah Tapi cukup normal saja Seperti kesairan biasa Nah Itu yang harus dibahami Teman-teman ya Jadi penggunaan No angle High angle Dan normal Angle Normal eye itu Setelahnya Punya Motivasi Sendiri-sendiri Jadi teman-teman harus tahu Kapan menggunakannya Kalau teman-teman Pengen membuat karakternya itu Memiliki kekuatan Atau memiliki keberhasilan Sukses Ambil aja pakai Normal angle Tapi kalau karakter itu Merasa sedih Ketakutan Yang ambil aja Pakai yang High angle Kalau karakter itu Istilahnya pengen digambarkan Memiliki Sesuatu yang normal Aktivitas normal Pakai aja normal Angle Cukup seperti itu aja Intinya Terus kemudian Ini Terkait dengan Short size Jadi ukuran Kapan kita Menggunakan ini juga Cukup Perlu dipahami ya Short size itu Macem-macem Ada extreme long shoot Long shoot Medium long shoot Medium shoot Medium close up Close up Big close up Dan juga extra close up Cuma disini saya Membaginya menjadi Tiga saja Biar mudah Ada long shoot Yang biasa digunakan Digunakan untuk Memfoto subyek Ini ada subyek Kemudian ada Lingkungan sekitarnya Ada ilustrasi lingkungan sekitarnya Jadi ini long shoot Terus kemudian Saya juga memilih medium shoot Medium shoot Ini digunakan untuk Memfoto subyek Dari atas kepala Kemudian sampai pinggang Biasanya menggambarkan Subyek dan juga Aksesoris yang digunakan Seperti apa Jadi semuanya Kita memotions nih Ada anak sekolah Menggunakan tas sekolah Kita pakai Medium shoot Kemudian baru Close up Close up itu digunakan Untuk memfoto Atau memfoto ekspresi Wajah dari subyek Biasanya digunakan Untuk menitikberatkan Pada emosi di wajah subyek Jadi Simulasinya seperti ini Contoh kalian ketika Ingin membuat Sebuah video Anak berangkat sekolah Yang pertama Kalian shoot itu Bisa pakai long shoot dulu Jadi Suasana kamarnya itu gimana Suasana kamarnya itu gimana Suasana kamarnya itu gimana Terus kemudian Kalau sudah Ada adegan Seorang anak itu Mengambil tas Mengambil tas itu Bisa pakai medium shoot Medium shoot itu Menampilkan aksesoris Dari atas Sampai setelah badan Dan juga Atribut tas sekolahnya Terus baru close up Close up itu menunjukkan Bahwa ada ekspresi Anaknya itu Yang Istilahnya Gembira Siap untuk menyongsong Masuk sekolah Di era pandemi Jadi memang ada motivasi Motivasi tertentu Untuk mengambil Suasas Kemudian angle nya seperti apa Dan juga menggunakan komposisinya Seperti apa Oke Saya rasa cukup sekian ya Pemahaman tentang komposisi Dan juga angle Angle Segini Terus Kemudian nanti kita akan Lanjut ke simulasi Biar teman-teman itu lebih Tau atau lebih Kira-kira kapan sih kita Menggunakan komposisi Kapan Menggunakan Sosias yang tepat Dan juga Angle yang tepat Oke Malamnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih